Halo semuanya, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temannya tentang siapa yang akan Ngeajah kamu ke date Di waktu-waktu dekat ini Jadi ini request Kemarin ada yang request di comment Aku gercep gitu buatnya So Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu Untuk kalian yang baru di channel aku Hai Jadi Yang namanya General Reading disini Itu beda sama pick a card Dimana kalau pick a card kamu butuh memilih dengan intuisi Kalau General Reading siapapun yang Klik video ini berarti pesannya untuk kamu Nah Yang namanya General Reading juga diperuntukkan Untuk banyak orang, jadi bisa rasa bisa tidak Dan energi bisa fast versa Kalau kamu mau resonate sama dirimu Harus menggunakan energi Kamu doang, tanpa campur tangan Atau tanpa campuran Energi orang lain Caranya gimana Bisa book person reading Link yang ada di bawah Nomornya di bawah Kalau misalnya kamu mau Request kelanjutan ini Silahkan komen juga di bawah Requestannya mau apa Tentukan judulnya Biar aku juga gercep Oke Kalau Seperti biasa Yang namanya readingan aku ini Timeless Jadi diperuntukkan untuk Waktu kapan aja Kamu mau nontonnya sebulan setelah aku post Kamu mau nontonnya setahun setelah aku post videonya juga Ini tergantung Sama saat kamu nontonnya Oke Dan Perlu diingat Aku akan memberikan Menyesipkan energi healing Di setiap video aku Kalau kamu mau claim Klaiming energi healingnya Nonton dari awal sampai akhir Karena pesannya Pasti aku sisipin dari awal sampai akhir juga Oke Kelihatan energi Tarik nafas Tahan Hembuskan Tinggal sit back Relax Enjoy the video Kita langsung mulai aja Untuk lihat energi kamu saat ini Lalu aku akan bacakan tentang energi orang itu Siapa yang akan ngajak kamu ngedate Terus Detailnya dia seperti apa Kita lihat wataknya Sisi baik dan buruknya Terus Kita lihat nanti ya Perkembangannya Ada the six of cups Lagi mencari sebuah kenyamanan Mendapatkan sebuah kenyamanan Lagi penuh dengan nostalgia Ada pieces Scorpio Cancer Tapi kalau aku lihat disini Beberapa dari kalian Bakalan di link sama seseorang Yang beda umurnya Oke Disini your energy Ada the six of cups Sama the star Alam semesta Divine power Your spirit guide Semuanya lagi memberikan Kamu jalan yang mudah Untuk mencapai kesuksesan Di dalam kehidupan Disini ada energi the star Jadi di Di era Di aura kamu ini Di sekeliling kamu Lagi banyak Aura-aura bintang Artinya Ini waktunya kamu To go out there Ini waktunya kamu Untuk keluar Menunjukkan diri kamu siapa Menunjukkan kamu Bisanya apa Nunjukin Diri kamu itu Kayak gimana Saat kamu menunjukkan Diri kamu sepertinya apa Ini benefitnya bagus banget Pertama kamu Dapat attention Dapat sih Dapat perhatian Dapat kasih sayang Dapat Ini ada rezeki Juga banyak Kalau aku lihat Jadi Yang aku lihat saat ini Kalau ditanya energi Ini ada energi Aquarius juga Ada yang lagi Proses healing Fase healing Ada yang healing Diri sendiri Ada yang healing Orang lain Atau di healing Sama orang lain Karena disini Banyak yang nonton Dan yang namanya The star Secara energi Kamu lagi Bagus-bagusnya Lagi di Posisi Dimana Intuisi kamu Juga oke Kamu juga Balance Terus Kalau aku lihat disini Kamu juga lagi Di masa tumbuh Tumbuh itu dalam arti Kamunya Memahami Diri kamu Bakalan jadi Seperti apa Jadi fasenya Dimana kamu Accepting Jadi banyak Menerima keadaan Oke aku bakal Lihat tentang Energi kamu Dari tarot Beg yang besar Sprite gate Angelifan power What like Gotting Resist Clear Energy For my Negativity Oke Let's See Oke Tell me About their Current Situation Or current Energy The people Who watch This video Under the magician Kamu lagi banyak Memanifestasikan Hal-hal Yang Kamu impikan Kedalam Hidup kamu Disini ada Energinya Virgo Sama Energia Gemini Penuh Dengan passion Ada purpose Ada tujuan Jadi kamu Memulai Kehidupan kamu Saat ini Dengan penuh Semangat Karena Kamu punya tujuan Kalau aku lihat disini Lagi banyak Pengetahuan Kamu Kamu tambahin Itu untuk beberapa orang Ada yang belajar lagi Ada yang kuliah Atau ada yang kursus Cuman kalau aku lihat disini Source-nya banyak Sumbernya Ini bisa jadi Gini Ada yang Kenal banyak orang Akhirnya mendapat knowledge Ada yang knowledge-nya dicari Belajar Baca buku Dan segala macam Nah Kamu mempunyai ambisi Yang cukup bagus Ambisi yang cukup sehat Disini kalau aku lihat Karena semuanya Energia balance Jadi ke atas Ke bawah balance Artinya Kamu memahami Apa yang kamu punya Memahami jalannya Tuhan juga Dan kamu pun Memahami soal usaha Gitu Apa yang harus kamu raih Dan disini Energinya lagi Memanifestasikan Keadaan yang kamu inginkan Bisa dipercintakan Bisa juga Di kehidupan karir Jadi kalau secara energi Sebenarnya kamu lagi Penuh dengan optimisme Oke Kita bakal lihat Tentang Si energi orang tersebut Siapa yang akan Ajak kamu ngedate Spirit guide Angelifan power Like God Thank you Aku suka Banget Bacain yang kayak gini Karena Kayak apa ya Pertama It helps Memberikan kamu senyuman Pasti kalau misalnya Kayak yang Halu gini Bisa memberikan senyuman Dan Ingat Ini adalah Fun reading Kalau kamu serius Kamu kontak aku langsung Oke Jadi Siapa yang akan Ajak kamu ngedate Who will be the Person Is going to ask you On a date This is person Who will ask you On a date Ask you out I want to know About their That person Career energy Thank you And then Ada the magician Ini kayak pasangan Gitu loh Sama-sama Oke Kamu Mau mencapai Sebuah Tujuan di karir Kamu Aku juga loh Gitu Energia sama Ini ada the magician Kamu bisa dealing Sama Virgo Kamu bisa dealing Sama Gemini Dia penuh Dengan passion Hidupnya Spirituality Bagus Intellectual Bagus Secara energi Sekarang dia punya purpose Punya tujuan Ada tujuan hidupnya Dia lagi menjalani Tujuan hidupnya Lagi kerja keras Untuk Menghadirkan Skenario Skenario indah Di dalam hidupnya dia Karena kalau disini Lihat dari page of cups Dia menggambarkan Sesuatu hal Dia pinter visual Yang kamu bisa Notice dari orang ini Adalah Dia pinter banget Secara visual Memvisualisasikan Sesuatu Contoh ya Aku ngomong nih Kalau misalnya Ada ubi Warna hijau Ada orang yang bisa Menggambarkan Di kepala Ada yang enggak Dia tuh langsung bisa Gitu Oh ada ubi Warna hijau Di kepalanya langsung kebuat Nah dia Orang yang pintar Untuk memvisualisasikan Sesuatu hal Jadi Ini ngebantu banget Untuk memfasilitasi Manifestasinya dia Dari page of cups Energinya saat ini Memang lagi penuh Dengan Tadi sama kayak kamu Optimisme Tapi dia juga Penuh dengan harapan Yang bisa dibilang Filled with rose Colored glasses It means Apa ya Kayak hidupnya itu Diromantisasikan Jadi Dia itu orangnya Cukup bucin Kalau aku lihat Jadi apa-apa Yang di dalam hidupnya itu Oke aku I'm doing it with love Jadi tadi itu Udah panjang Ternyata Entah kenapa ini Nge-pause Jadi Dia melakukan Segala sesuatu Dengan cinta Saat ini Energinya memang Lagi membutuhkan cinta Dan memang Menarik cinta Karena dia Memvisualisasikan Atau memanifestasikan Kehidupannya ini Saat ini Fokusnya ke Hal-hal yang berbau Romance Cuman memang Ada yang Difokuskan untuk Meraih karir Dan segala macem Cuman gak major Gak gede energinya Untuk itu Oke Kita bakal lihat Tentang Dirinya dia Sebenernya Tadi itu Udah ada Cuman karena Memang kepotong Jadi aku harus ulang Berarti Message-nya Harus diulang Oke Spread card Angelipon power For like Gating Resus Siapa yang Akan ajak kamu Untuk Kedet Energi Orang ini Tell me about This person Energi I just need One card Gak Banyak Banget Oke Ace of Wands Energinya penuh Dengan passion Penuh Dengan gairah Ini Ini tipenya Gini Saat ini Energinya Lagi getol Banget Lagi ngarep Banget Lagi getol Banget Untuk mendapatkan Dirimu Atau mendapatkan Perhatian dirimu Cuman dari Ace of Wands Disini Aku juga bisa Dealing sama Lagi Arias Leo Sagittarius Ada Ini beberapa Kalian Ada yang Perbedaan secara Usia Ada juga Yang perbedaan Secara mental Aku melihatnya Disini Ada Dealing Ada yang Dealing sama Orang Baru Ada yang Dealing sama Orang Yang sudah Punya Sempat Ngobrol Sama kamu Cuman Kalau aku Lihat dari sini Growth Dia lagi Muasa Tumbuh Secara Prinsipal Juga lagi Dia Kuatin Jadi Dia lagi Memupuk Experience Kalau aku Lihat Cuman Kalau Dari Ace of Wands Gairahnya Cukup besar Saat ini Jadi Menggebu Sekali Di gairahnya Aku bakal Lihat tentang Orang ini Siapa Spirit Gairahnya Angel Leap One Power Like Gairahnya Sess Amelisa Maygusa Can Speak The Truth Tell Me About This Person That Is Going To Ask The People Who Watch This Video On A Date Who Will Going To Ask You To Date Who Will Ask You Out In Their Future I Want To Know About This Person Siapa Do Love Fortune Secara Financially Good Karena Disini Ada Keberuntungan Orangnya Juga Kalau Aku Lihat Memahami Soal Aspek Aspek Kehidupan Yang Important Yang Penting The Fool Ini Ada Perbedaan Yang Tadi Aku Bilang Ada Perbedaan Usia Atau Perbedaan Otak Yang Satu Dewasa Yang Satu Childish Dia Tipenya Setia Kalau Aku Lihat Terus Kalau Aku Lihat Dia Disini Jadi The Center Of Attention Jadi Cara Berpakaian Yang Cukup Menarik Perhatian Orang Dari Four Of Cups Kemulia Disini Dia Orang Yang Ini Ada Dua Kemungkinan Orang Yang Bisa Gampang Kedisrek Ada Tau Sebalik Cuman Kalau Aku Lihat Dari Four Of Cups Disini Dia Ada Kestabilan Di Hatinya Dia Untuk Dari Apa Dari Dari Terimakasih Ada Nine Of Cups Romantis Sekali di orang, and the nine of swords dia punya anxiety kita lihat dari sini ya, kamu bisa lihat sama Libra, kami ini Aquarius dia punya problem dimana dia, problemnya itu di mental, kadang-kadang yang nyakitin adalah dirinya sendiri, sisi negatifnya dia atau ketidakpercayaan dirinya dia pernah ngalamin di sisi dimana dia terlalu percaya sama dirinya terus disini juga aku lihat orangnya cukup mempunyai banyak rahasia dia melindungi hal-hal yang berharga dari hidupnya, dia cukup gak enakan orangnya dari nine of swords yang aku lihat disini kadang dia akan memperhatikan kalau dirinya dia tuh tough, dirinya dia tuh kuat dirinya dia tuh gelak tapi sebenarnya dalamnya soft cuman kalau aku lihat disini dia terjebak sama pemikirannya dia sendiri kita lihat dari sini ya dari nine of cups disini dia cukup remantis orangnya terus aku melihatnya juga intentionnya clear ya kelihatan jelas intensinya deketin kamu dateng ke kamu karena memang pengen cinta cinta-cintaan terus kalau aku lihat disini kamu lihat kuda disini kuda itu menandakan kalau apapun yang dia lakukan nih relationship yang dia lakukan memang tujuannya tuh ada ke depan terus kalau aku lihat disini ada akar yang bisa dibilang kuat ya kokoh akarnya jadi kestabilan dia dari awal ngedeketin kamu sampai akhir tuh sama jadi kan ada orang yang bergebu-gebu awalnya doang nih kalau dia dari awal sampai akhir sama the way this person treat you cara dia mengetreat kamu mengetreat gak sih itu memperhatikan kamu cara orang ini untuk memberikan kasih sayangnya ke kamu tuh sama dari awal sampai akhir contoh ya ada orang yang kayak si A ngedeketin si B dibeliin ini itu udah jadian udah ilang tuh cuman kalau ini dari awal contoh ya pas ngedeketin dia ngasih bunga nanti sampai ujung-ujung sana kalau berlangsung dengan lama tetap ngasihin bunga itu kayak rutinitas gitu jadi kestabilannya itu bukan hanya di awal kekehannya keinginannya dia itu bukan hanya dari awal gitu yang bikin salut tuh disitu cuman sometimes kalau aku lihat dari diri kamunya sendiri agak sedikit boring ya kalau digituin jadi ada sedikit kebosanan dari four of cups disini dia membangun sebuah kestabilan jadi dia menginginkan sebuah hubungan yang emang tujuannya untuk stabil cuman kalau aku lihat disini dari four of cups bisa dibilang kayak apa ya akhirnya tuh mengideal bagi dia kan dia punya idealisme sendiri atau dia punya sesuatu yang ideal bagi dia cinta tuh kayak gitu nih contohnya cinta tuh A cinta tuh B cinta tuh merah cinta tuh biru contohnya kayak gitu dia harus seperfek mungkin jadi disini ada obsesi dia dimana dia menginginkan sebuah hubungan yang perfect gitu ini yang akan ngebuat kamu tuh agak bosan ya karena perfectnya dia tuh kayak gitu gitu everyday dilakuin segala macem spark itu harus ada dimana bukannya aku nyuruh berantem ya cuman yang namanya hubungan pasti ada naik turun ya dimana itu naik turun itu adalah sebuah fondest yang cukup untuk bisa membuat hubungannya ke depan tuh lebih langgang karena kamu tau sisi negatif dan positif pasangan dari saat kamu melakukan cekcok itu atau melakukan sedikit ketidaksamaan secara berpikir dari the fool disini ya hayu aja siapapun yang apa ya yang childish disini bakalan bakalan memberikan kamu dunia yang baru ini tuh kayak contohnya yang dewasa ini hidupnya mandan hidupnya flat gitu percintaannya juga dari kemarin biasa aja saat kenal sama orang ini atau si dia kenal berkenalan dekat segala macem itu seakan ada di dunia baru karena dia akan mengenali si pasangannya ini dengan hal-hal yang lebih excited yang dia gak pernah punya sebelumnya nah ini bisa berlaku vice versa cuman kalau aku lihat disini ada kesetiaan dia bakalan banyak ngelakuin hal yang gak biasa dilakukan sama pasangan pasangan yang dulu kamu juga kayak gitu jadi ini kayak untuk beberapa dari kalian malah ada yang public display affection jadi kayak banja-banja antipan umum kayak gitu bikin orang-orang jealous kalau aku lihat disini dari the wheel of fortune secara financially oke karena dia punya kenyamanan secara finansial bisa datang dari keluarga tapi ini cara dia untuk mendapatkan uang atau fortune atau keberuntungan secara finansial juga mudah kalau aku lihat disini dia tuh gampang untuk belajar akan sesuatu hal dalam kehidupan oke aku bakal lihat dari sisi dianya lebih dalam lagi spread get angel if one power would like getting to tell me more about who is this person they will ask you on a date siapa yang akan ajak kamu nge-date ada page of pentacle dia orang yang pintar belajar pintar memahami situasi up to date ya orangnya ini ada mirroring antara kamu sama dia jadi kalau kamu nanya siapa dia ada sisinya kamu sama dia yang sama kalau lihat disini ada six of cups lagi ini konfirmasi kalau ada gap umur antara kamu sama dia aku melihat mirror disini gede banget cermin cermin kamu bisa dealing sama soulmate or ada satu dua orang yang dealing with twin flame cuman aku gak mau labelin sebenernya kalau aku labelin twin flame sometimes kebanyakan orang tuh kalau misalnya aku ngomongin soal twin flame menjadi terobsesi itu tuh gak bagus loh obsesi itu jadi kayak kamu menentukan oh dia twin flame aku sebenarnya kan saat kamu melakukan label itu disitu ada sisi obsesiveness yang malah akan mengganggu sebuah hubungan jadi disitu hati-hati kalau mau melabelkan lebih baik dinikmatin daripada dilabelin ya gak kalau aku lihat disini memang ada sebuah persatuan yang memang harus disatukan ngerti gak sih jadi memang kamu ketemu sama dia karena memang harus ketemu karena ada sebuah hal-hal yang bisa dipelajarin satu sama lain dari the four of ones ini ada beberapa dari kalian malah tujuannya untuk sampai ke arah pertunangan gitu ada selebrasi kalau kamu nanya siapa orangnya lagi dia itu nyaman banget sama diri kamu jadi kayak kamu tuh ketemu sama orang ini kayak apa ya kayak nyaman satu sama lain gimana sih kayak saat nyaman disitu kamu bisa jadi siapa aja jadi tidak memang kayak topeng orangnya juga pintar pandai dia bisa dari page of pentacle cuman bisa dibilang untuk sampai dia di titik dimana dia memikirkan kalau oke aku harusnya bisa settle down nih atau aku harus bisa berkomitmen yang bener-bener pasti karena rumah tangga agak lama ya karena dia mikirin untuk akademis atau untuk fondasi kehidupannya dulu dari the world disini beberapa dari kalian memang ketemu orang ini lewat social media awalnya ketemu lewat social media atau disini ada yang ada jarak antara kamu sama dia gitu dari the world juga kita kamu bisa di link sama Capricorn Libra kamu juga bisa di link sama what is the fool itu ada Scorpio Aquarius dia punya vision yang bagus visualisasinya oke yang tadi aku bilang powernya dia disitu sebenarnya kalau kamu ngobrol sama dia walaupun ada beberapa yang umurnya beda ngomongin soal spirituality contohnya nyambung loh ada yang nyambungnya disitu karena orangnya mau belajar jadi contoh ya dia gak ngerti nih soal tarot kamu cerita eh aku suka nyonton tarot loh nanti dia bakal belajarin hal itu jadi dia gak malas orangnya aku bakal lihat lagi dari oracle card ada give your all sense of a change work on your partnership ada beberapa deh kalian agak ragu ada keraguan gitu coba dikasih apa ya kasih kesempatan jadi it's time for you to give someone a change jadi waktunya kamu buat ngasih kesempatan untuk orang itu membuktikan healing family issues your love life is benefit as you forgive your parents jadi ada isu-isu yang harus di healing terutama kalau misalnya ada problem di family problem di keluarga karena saat kamu ingin mempunyai kehidupan percintaan yang indah untuk diri kamu kamu juga harus memperbaiki atau menyembuhkan luka-luka di masa lalu gitu luka masa lalu itu bukan datang hanya dari orang atau dari pasangan tapi bisa dari ekspektasi kita ke keluarga coba disitu mesti dipikirin juga ke depannya kayak gimana tell me more about this relationship siapa yang akan ngajak kamu ngedet who is this person will ask them out ada heref longing for home homesick the star jadi kalian akan jadi rumah untuk satu sama lain jadi kenyamanan itu bener-bener kita tuh kalau misalnya keluar rumah pasti kan contoh ya personally aku dandan aku catokan aku rapi segala macam sampai rumah tuh kan aku udah lah pakai kaos oblong pasti ya kan disitu aku nyaman karena di rumah aku ya ini rumah aku gitu nyaman kenyamanan aku jadi bisa jadi siapa aja mau ngapain aja bisa nah kalian berdua tuh kayak gitu dia tuh bakalan bener-bener nyaman sama kamu kalau bisa bener-bener terbuka jadi diri kamu seada-adanya dia pun kayak gitu jadi banyak kejujuran ada water your garden raise my body care tenderness and rest jadi kalau aku lihat disini kayak apa ya banyak momen kan saat kita kenal sama seseorang gitu tuh kayak banyak cemasnya ini malah banyak istirahatnya dan ada beberapa dari mereka yang bakalan ngingetin kamu buat healing ngingetin kamu buat udah kamu istirahat udah kamu urusin diri kamu udah kamu fokus ke diri kamu sendiri mempercantik diri sendiri disitu bakalan ada momen dimana oke ternyata aku ketemu sama seseorang yang care-nya tuh bener-bener care sama diri aku tanpa ada pamerik gitu loh ada momen-momen seperti itu oke aku bakalan lihat dari turret card tell me about what they need to know apa yang perlu kamu tahu dari hubungan ini spirit guide angel upon power what like a thing it says sama si my ghost can speak the truth what do they need to know about this situation ada the five of cups kalau kamu masih stuck di masa lalu atau kesalahan di masa lalu kamu gak akan nemu kebahagiannya kamu gak akan nemu potensinya ke depan disini ada perbedaan kamu sama dia kalau kamu hanya fokus ke perbedaan kamu hanya fokus sama sesuatu hal yang negatif kamu gak akan melihat sisi potensinya kebenerannya seperti apa terus kalau the moon kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang gak nunjukin dirinya seperti apa contoh ya kamu kira dia itu kucing ternyata dia itu macan kayak gitu konsepnya gak secara harafiah ya sama kucing sama macan tapi seperti itu karena disini ada the moon ada sebuah ilusi awalnya kita kenal sama orang nih contohnya walaupun dia nyaman kita kan gak nunjukin diri kidita sebenarnya seperti apa kita tumbuhin dulu rasa kepercayaan satu sama lain disitu kamu akan tahu dari the hangman ini lumayan strong kamu bisa dealing sama pieces dia juga bisa orang yang sensitive orang yang peka dari the hangman ya dia bisa punya intesi yang bagus cuman kalau yang namanya the hangman untuk beberapa dari kalian there will be a lot of magic involved magic involved so kayak alam semesta atau the universe memberikan jalan-jalan yang unik jalan-jalan yang loh kok bisa gini gitu contoh ya kamu gak rencana untuk keluar tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi gitu kamu harus keluar dan disitu kamu bisa ketemu sama dia jadi ada momen-momen serendipity hal-hal indah yang tidak terduga itu kan kayak magicnya alam semesta gitu disitu ada momen-momen seperti itu karena disini kamu diem aja oke kita bakal lihat outcome of the situation ada nine of wands ada ace of cups ace of cups nine of wands sama ada queen of the ocean siapapun kalian yang feminine congratulations ke depannya kalian akan benar-benar dijadikan ratu banget untuk kalian yang maskulin kalian dealing sama seseorang yang care-nya itu berlebihan care banget dan ketulusannya ada dan dia bakalan menembarer taking care of you jadi ibaratkan disini ada cinta dari the ace of cups of course kalau ke depannya nanya kayak gimana akan ada cinta memang ada defense-ness satu sama lain jadi aduh aku takut nih gitu it's too good to be true terlalu terlalu sempurna untuk jadi kenyataan banyak yang mikir kayak gitu cuman dari sini nanti akan ada kepercayaan ada abundance jadi kamu menarik si cinta itu kerasa aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga dapat membantu kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut kamu bisa berkursus reading kalau misalnya kamu suka video ini kamu boleh like comment dan subscribe kalau misalnya kamu mau request silahkan komen di bawah see you next reading bye bye